Selasa pagi, Direkturat Lalu Lintas Polda Kalteng menggelar razia dalam operasi patuh telabang tahun 2022 yang dilaksanakan di Jalan Yosudarso, Palangkaraya. Semua kendaraan yang melintas di depan kantor TVRI Kalteng dari Bundaran Besar dihentikan untuk diperiksa. Selain pelanggar yang tidak membayar pajak kendaraan, petugas juga menindak beberapa pelajar yang tidak memiliki surat izin mengemudi. Seorang pelanggar mengaku ditegur karena belum membayar pajak dan berjanji segera melunasinya. Ini pajaknya mati. Terus apa yang disaksikan dari petugas tadi? Cuma dikasih surat, peringatan buat bayar. Gue dengan adanya giat semacam ini sebagai masyarakat tanggapnya seperti apa? Biar mengingatkan warganya bayar pajak. Pejabat sementara Kasubnit Laka Lantas Polda Kalteng, Ibda Afib Nugroho mengatakan, selama 9 hari operasi pihaknya sudah menjaring 1.405 pelanggar lalu lintas. Itu didominasi kebanyakan pelanggarannya dari registrasi tahunan atau pajak. Makanya kebetulan kami koordinasi juga dengan Dinas Pendapatan Daerah. Untuk anak-anak di bawah umur ada sebagian karena kita pandemi sudah selesai ya. Pandemi sudah mulai selesai, berlangsung selesai. Banyak anak-anak yang masuk sekolah. Kita juga melakukan bimbuan-bimbuan kepada sekolahan maupun kepada orang tua. Untuk anaknya itu bisa jangan dulu menggunakan kalau memang belum mempunyai SIP. Operasi yang dimulai pada tanggal 13 Juni sudah berakhir pada 21 Juni. Dari Kota Palangkaraya, Ririn Binti dan Sahrul Mubarak melaporkan.